Awalnya lu bisa bilyar gimana? Jadi cinta sama bilyar Kan dulu cabut kan? Nggak cabut sih, kayak kalau telat Kan suka telat-telat gitu kan? Terus ya akhirnya jadi kayak cabut-cabut gitu Terus kan sama anak banyak yang cabut kan dulu ya? Kalau misalnya main bilyar Yaudah Sebelum cabut itu lu nggak? Nah gua bingung gitu, lu bertiga ngeliatin terus Oke kita kesitu, Jem Sebelum cabut kan gua ngobrol Kan lu yang ngomong Kan berarti gua peratnya di lu Karena orangnya tiga kali ya Tapi jadi atlet dia Pertanyaan gua sebelum lu cabut, berarti lu belum pernah menyentuh meja bilyar? Belum, salah sekali Ingat nggak yang awal yang gua ajarin? Lu baca Terima kasih Terima kasih Iya bilyar mulu ya Tapi kan jadi hasil Tim nasional Jadi tim nasi Jujur di jaman itu, angkatan kita cabut suka main bilyar tuh Popsi Lu nggak gabut cabut di Popsi kan? Gardu Jessie Bengkel Jessie Bengkel arena Berarti lu cabut-cabut bilyar mulu tuh Awalnya gimana bilyar mulu? Hmm Terus? Yaudah Cabut terus Bapak sekolah Nggak awalnya lu jatuh cinta dengan Bilyar gimana? Bilyar tuh Udah malah belum sih? Udah Udah Serius Udah live lagi Udah live lagi Udah lah nggak mungkin Bener Di Youtube main ke Minfo Hahaha Ini rencan Oh ke main pora kalo dia Oh ke main pora Kok main ke Minfo sih? Nampu jadi Minfo Pake aja mata Enggak Bentar aja Eh gimana ya Abis ciritasi mata gitu Kenapa lu? Tau Enggak aja Pernah mungkin Apa-apa Bilyar Awalnya lu bisa Oh Bilyar gimana ya Cinta sama bilyar Kan dulu cabut kan Nggak cabut sih Kayak kalo telat Kan suka telat-telat gitu kan Terus ya Akhirnya jadi kayak cabut-cabut gitu Terus kan sama anak Banyak yang cabut kan dulu ya Kalo misalnya main bilyar Yaudah Nah sebelum cabut itu lu nggak Nah gua bingung gitu Lu bertiga ngeliatin terus Hahaha Oke kita kesitu Jem Jadi jadi Sebelum cabut Kan lu yang ngonggol Kan lu yang ngonggol Kan berarti gua perhatian dulu Iya Karena orangnya tiga kali ya Iya Tapi jadi atlet dia Enggak pertanyaan gua sebelum lu cabut Berarti lu belum pernah menyentuh Meja bilyar Belum Belum Sang sekali Ingat nggak yang dulu awal yang gua ajarin Break shot Lu baca Lu baca Baca Siapa namanya? Ceng nih Jurusnya apa? Break shot Double headed snack Iya bener Demon Apaan tuh? Yang gini kan? Kayak ke atas kan? Gitu Yang malah tengkorak gini Malah tengkorak ada cairan Giniin jadi kenceng Bener nggak? Dia kung fu boy aja nggak baca Lu baca kung fu boy Nih kung fu boy Tiba-tiba dia jadi pemain bilyar tuh Aneh nggak tuh Dengan karakternya sama kan? Kecilnya dia kung fu Kecilnya dia jadi pemain bilyar Emang ceritanya nyambung itu? Nyambung Ceritanya nyambung Ceritanya nyambung Iya nyambung Karena ini waktu Cimmy Masih sering megang tongkat kali ya Mungkin ya Di desa tuh Enggak yang megang tongkat Sivan namanya Cimmy nggak Oh Sivan yang botak Yang botak Yang Apa Jurus pelinker itu Megang ujung kayu Ah lu nggak Gak komik banget sih Lu komiknya yang Diminum tuh Yang 5 saset Diminum Komik salah Masuk angin Masuk angin Masuk angin Tapi lu baca Cimmy Baca lah Double Headed Snake Diamond 2 Diamond 1 Diamond Ya nggak Nggak inget Cuma Double Headed Snake Iya Tapi di dalam bilyar tuh Beneran terjadi nggak? Bisa nggak? Enggak lah Bola-bola gitu? Enggak lah Ini komik Kan bola dua gini? Shoot Tak Maksudnya ngapain? Tapi kategori trickshot ada? Ada Ada Jujur gue tau Tapi kayaknya mungkin deh Angel Apa? Gue liat di youtube-youtube tuh yang Dapat main Angel Gue kemerdiri lu Ya coba Kan dia sempet 3 dunia Siapa? Angel Sekarang 8 Sekarang 8 Tapi sempet kan 3 dunia kan cewek Belum ya? Belum masuk top 10 pertama tahun 2015 Halo? Dunia? Top 10 dunia? Oh gue Gak cuma ya gue dulu Ajarin Break shot Gini Ya salah tuh Ya salah tuh Udah-udah Emang nggak gini? Gini Orang stage Gini Tuh Apain Apa? Lu kayak ngepampel Gini Emang nggak boleh? Boleh 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 Tapi gak gak Pangges gak gitu Gini Lu bayangin nih Kalo gini nih Nih secara teknis Kita ngomongnya teknis biliar nih Jalan di kan banyak biliar ya Nih Nih Ini ada 3 jari Yang mumpu Jadi lebih kuat Basket juga lu ngelepar begini juga boleh Pak Tapi kan umumnya begini Sama perdebatan lu Yang umum tuh begini tuh Angel Tuh Ini ada 3 Kayak tripod Ada 3 Ada 3 Nih Kameranya tripod kokoh Aneh sih Lu sih bilang aneh Gini deh Jangan didebatin Gini deh Boleh Duh Mungkin sini nih Sini bisa Angel ya Bisa Kalo misalkan bolanya mepet Mungkin tinggi nih Ambil tinggi sini Bisa gak? Enggak sih lu doang kayak gitu Oh iya Salah juga lu berarti Dulu gue belajar sama Boim sih begitu Boim? Boim Triksat Asik Tau gak gue? Gitu dulu gak? Gitu dulu gak? Boleh Gitu 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 Terus sekitar Di tendean tuh Di sering nongkrong disitu tuh Boim Iya kan? Bener ya Dia tapi sempat main nasional juga enggak ya? Dia main trik doang Pemain juga Pemain juga Bukan timnas Bukan Jessie Jessie Tau Jessie? Kateri Mandala? Tau dong Poster Poster Terus pas main Itu masih pake Sergamesnya ya Terus pas disitu Manajernya situ Kayak ngeliat terus bilang gitu tuh Sepertinya kamu berbakat Gitu 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 Tapi bener sih Tapi bener Tapi lu berasa lu jago tuh Kelas berapa? Jago Enggak lah Terus pas yang disitu Dibilang Ini kebetulan ada kayak coach gitu Mau belajar gak? Terus yaudah main kan Terus gue latihan kayak 3 jam gitu Di meja pojok gitu Terus yang Buat gue sih Yang menariknya Kayak pas gue Kan itu 3 jam tuh Terus pas gue pulang Sampai rumah gue kayak Drawing Terus gue tulis semua Yang tadi diajarin Oh Oh berarti lu nyangkut tuh? Nyangkut Nyangkut semua Akhirnya lu praktekin lagi Terus yaudah Gue coba ulang-ulangin terus Yaudah akhirnya jadi Kayak Jadi tertarik Masih kan kayak nama orang yang Turin Siapa nama? Turin Oh Juve Juve Turin Kayak di film-film kali Pipe pas diri itu Kalian tuh pada bisa bilir gak sih? Ya hajar Ujijir gak? Ujijir gak? Bola balik sih gue gampang tuh Bola balik Namanya apanya? Kalau bola balik itu namanya apaan? Bola balik? Nah Lo mukul, bola putihnya tuh melintir lagi ke belakang Oh Itu namanya apaan? The spin Return Ya backspin Backspin bisa Backspin Susah tuh Bola kampek Bola kampek Orang Indo bilangnya track 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 Oh iya bener-bener Sling-sling Sebenernya backspin Atau draw Eh di track dong Di track dong gitu ya Itu mukul di atas coy Bola Tuh atas Atas ya mampus Atas polo Atas polo Atas polo Maju bolanya Kalau bola mundur Bawa Atas topspin Autospin Kalau bawah Backspin Oh ini Tapi dua-duanya bisa berbalik Engga dong Follow 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 Tapi Kata ini kalau Bukul bola bilar gak boleh Tengah-tengah ya Musih agak pinggir ya Gak ada efek aja Gak gini ya Atau atas Yang biar penceng Buat black shot pertama tuh Oh Kayak agak di perutnya gitu sih Bukan di tengah tapi Tengah bawa dikit Bawa dikit Kayak di perut gitu loh Berarti lukur dulu dong Kalau misalnya di spindle Gak sampai kayak gitu aja Gak banget Feeling gila Masa lu gitu Penuh latihan Oh udah latihan Pakai full fan center dulu Tapi kejadian bener gak tuh Di break shot Bola masuk semua pernah ada? Engga Eh masuk semua kayaknya enggak deh Kalau Kalau di bola sembilan Tujuh bola masuk Kalau gak salah pernah deh Di turnamen ya Kalau gak salah ya Tujuh bola apa enam bola gitu Termasuk bola sembilan ya? Engga Engga Lu record Sekali break Enam Wah Anjir Tapi enggak di turnamen 12 12 12 Kalau gue ompar Udah breaknya Meleset Tau kata kena lampu ya Terus karpet robek Karpet robek gak mungkin sih sebenernya Itu kayak udah Jaman dulu banget ya Bukan maksudnya kayak yang udah Gak tau mainnya kayak gimana Tapi kalau karpet robek sebenernya gak sih Sebenernya ya Sebenernya gak Kalau stick pengaruh gak? Pengaruh 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 Merah atau apa? Kalau buat pemain pro Sebenernya sih Eh buat gue ya personally Enggak Enggak begitu ngaruh Dalam arti Gue bisa pakai stick up aja gitu Kayak house cue juga bisa Soalnya kan tau tekniknya kan Tapi kalau untuk perform Ya lu perlu equipment yang Mamadai Mamadai Apa? Yang proper lah Yang proper dong Semacam Conek Lining Lining Gaperaket Wilson Wilson Gw nangis Apa? Emang apa sticknya mereknya? Macem-macem Spalding Spalding Mikasa Abis sih stick Macem-macem ada Predator Gue sebutin ya Gak apa-apa Gak apa-apa Yang mahal ya Yang mahal ya Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Itu produk dari mana aja? US Banyak sih Maksudnya Kalau stick kan preference banget ya Gitu Lu bisa buat custom gitu Lu bisa taro Macem-macem Lu bisa taro emas Oh iya? Maksudnya Kalau custom cues Biasanya kayak yang Jadi aksesoris juga Oh lebih ke aksesoris bukan performa Gak juga sih Gak juga Maksudnya kayak Semuanya tergantung kualitas kayunya Terus kayak dalamnya itu kan ada Apa namanya Ada poin-poinnya ya Gue lupa namanya apa ya? Besi Bukan Jadi dalam stick emang ada besinya tuh? Enggak kan? Ada Tergantung ada baut ada enggak Cuma kalau custom cues Biasanya dibuat kan sesuai request Terus kayak beratnya udah tahu detail semua segala macemnya Biasanya kalau custom cues gak pakai baut sih Karena dia udah Nyatu Di Diitung sesuai berat Ininya gitu Kan Stick kan ada berapa parsial gitu kan? Jadi udah kayak dihitung gitu Namanya juga custom cues Oh dihitung aneh? Ada dong Ada tipenya juga ya? Kayu Bebas kayu apa aja? Kayu exotic woods sih biasanya Kayu cendana gak bisa? Kayak ebony Keni Buat kipas Maple Iya Goncal Alves Banyak sih Banyak banget sih Purple Heart Kayu yang kayak meja olimpik tuh Yang gampang rengat Ya Cusuk gigi Digabung Bisa susuk gigi Eh tapi boleh custom gak secara performa? Misalnya Apa? Misalnya Kan lurus nih Ditekat-ditekat ada lengung-lengkung gini Gak boleh kayak Chris gak boleh ya? Ada standartnya Gak bisa mukul gila Gak bisa mukul? Ya enggak dong Dicek gak sih tapi dia Apanya? Di saat sebelum kompetisi Ada standartisasi nya Gak boleh apa Gak boleh apa Gak boleh apa Kalau nine-UD ke Kerenceng, gue ngalah Tidak buah lu, tidak Makanya gue serius, gue pengen belajar banget sama Angel gue Udah gitu? Iya, po Achievement, pedali mas udah beberapa kali, Pak Eh, pernah dapet lu ya? Belum ya? Udah ada, ada ada, ada ada Udah ada, ada ada, ada ada Ui, ui, ui Asian Games belum? Asian Games Kalau Asian Summer Games Yang Asian Games, yang Summer Games itu gue terus terang sih belum pernah main Mainnya kayak di Asian Indoor Games Asian Games Indonesia kemarin gak ada ya? Karena Indonesianya, oh enggak enggak Jadi kayak Semua tergantung Soalnya kan biliar ini kan main sport, terus udah gitu bukan cabur Olympic Udah Olympic ada ya? Enggak, belum Biliar ada di World Games Oh So Agar, agak, agak, agak ribet berarti ya? Kalau misalnya mau kejuaraan ya? Ribetnya? Ribetnya? Maksudnya banyak negara yang bisa, gak berpartisipasi gitu maksudnya? Enggak juga sih Cuman dia belum masuk Olympic aja Jadi kalau lu udah masuk Olympic sport Kan lu udah pasti turunannya ke bawahnya Pasti ada terus gitu Iya Lebih kepengakuan dari IOC Olimpiknya Kayak contoh di kemarin tuh skateboard baru masuk tuh Pak Iya Nani biliar belum Maksudnya gitu gak? IE Games sudah juga ya? IE Anjing masuk main bola Enggak, itu apa namanya? Olahraga apa? E-sports 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 Negara-negara paling berat Eropa kan? Enggak juga sih Kalo cewek sih sebenernya mendominasi banyak Asia Timur Oh justru gitu ya? Cuman karena covid kemarin gue udah semenjak covid sampai sekarang tuh kayak udah gak pernah ke Cina lagi Karena kan belum buka ya So sekarang banyak mainnya ke US sama ke Eropa sih Oh lu sering bolak-bolak ke US dong? Lumayan Wih gongkil Ikut jel kita bisa gak? Boleh Timnas ya? Atas nama timnas atau personal? Kalo bawah udah pasti Kalo main di pro gue rasa kayaknya mau olahraga pasti bawa negara ya? Ya kan? Kan identitinya Siapa tau lu lagi cuma mau perorangan gitu Apa training camp Atau undangan dari mereka doang Kalo di basket kan ada tuh training camp doang Oh enggak, biasanya kompetisi sih Tapi yang gak dibiayai negara? Ada beberapa Tergantung kalo misalnya gue lagi ada di dalam pelatnas Atau ada di pelatda Itu pasti masuk try out nih mereka gitu Atau mungkin ada training camp Kalo di luar Gokil cing emas cuy Dua kali Ratusan juta pak Oh iya? Iya bonusnya Bener gak? Harusnya ya? Saya sih liat di berita begitu Tapi tidak tau ibu angel Udah gak ada yang ngukur-ngukur gini stick lagi tuh Stick bengkok kan ya gak ada Kalo yang udah pro kayak angel gitu Bikin-bikin berarti angel ya Cabut lu sekolah membawa hikmah ya Bener gak? Kalo lu gak cabut belum tentu lu Lebih ke akhirnya ya Maksudnya kalo sekarang ngeliat ke belakang gitu Lebih ke oh ternyata itu salah satu bentuk sacrifice gitu loh Pengorbanan untuk? Untuk? Untuk rasasi Tapi lu gak nyesel tuh gak naik kelas tuh? Enggak Enggak lah soalnya pas gue ngulang kan juga ngejar kan Maksudnya gak yang sedih juga lah Yang kita belajar kelompok dulu ya Kok lu lagi? Belajar udah masuk ke Agi Padahal udah jelas bilyarnya udah salah begini tadi Lu masuk gengnya dia Oh lu sama ini dulu ya Zaman dulu itu sama Almarhum Agi ya Coba nah ini nih Oh Agi Iya kan Almarhum Agi Anggetan kita Nah coba ini mungkin yang akan didengar sama temen-temen nih Apa? Selama lu main iseng sama temen SMA 3 Siapa yang menurut lu jago? Ya kan? Menurut gua jago Selain gua lah Maksudnya kan ga fail Jangan gila Masa lu mulu Gantian lah gue Gak inget gua Berarti gak jago Gak inget Gak ada yang menyulitkan lu tuh Lu berbakat nih Gak ada ya Atau bang jadi burung Gak inget Gede gak inget udah gak jago Atau lagi main cabut-cabut ada anak lain yang jago banget Anjing lu jago banget nih Sumpah gak inget Siapa ya? Husnul Husnul gak? Husnul siapa? Husnul yang ini tingginya 160 Abu Laris Gak tau Gak tau Oh tapi lu gak inget ya Taman-naman yang jago Tapi lawan terberat lu siapa ini? Untuk saingan di Platda atau Platmas? Sekarang Bagi Indonesia Sebenernya di Malaysia sih Gua ada satu junior yang lagi Mengejar juga gitu Namanya Aina Ada anak Jakarta Orang Pontianak Pontianak Kebetulan dia sekarang lagi di US Lagi 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 Cowoknya dia Pemain biliar juga Terus pemain pro juga Jadi Lagi Gak orang Singapura Terus dia lagi Ya lagi ngintil lah Lagi ngikutin Turtur nya juga gitu Nanti ketemu dia lagi sih Kemaren Sekarang bulan apa sih? Oktober Oktober Bulan lalu ketemu dia disana Terus nanti November Ketemu dia lagi disana Mantep Lu kapan lagi keluar lagi? November Ke US Ke US Ke US Dulu Buat jet lag gitu Terus abis itu turnamennya di Puerto Rico Gila 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 Sequimbal Yang jago Steel Kalau jadi lirik Gila 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 Lu normal Iya tapi kalau lengket banget gitu kayak mau enggak mau gitu emang gini di sini ya gitu ini open Bridge open Bridge membuka jembatan Oh ketinggalan tadi tapi begini apa gunanya ini main di bagusan mana ini buat api ya tergantung ya tergantung kebutuhan ini apa biasa kebutuhan kebanyakan sih begini sih kalau kita mau lebih fokus lebih solid terus atau enggak yang high speed high speed gitu gini kok bisa ya gini gini taruh di atas jari tengah Oh enggak bisa gue kelain oh gini selalu kecewa ya beda 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 ini di robot gue enggak enggak tapi kecil gini nih ya berarti stiknya kecil bikin buka Oh gini iya ditahan nggak jadi nggak bisa kemana-mana tapi itu gak apa namanya eh cerah dunia biliar di Indonesia baru sebetulnya waktu yang di awal tahun 2000 itu kan lagi booming tuh main kali menjamur banget kan terus sempet down sekarang sih sebenarnya lagi lagi lumayan lagi cuman kalau diukur dari good lumayan gitu meskipun untuk cewek kalau cowok sih udah agak beda level cewek ya dari dulu sampai sekarang masih growing gitu ya bagus sih ada juga sih sekarang lumayan apalagi restoran-restoran dan biliarnya juga masih bertahan tuh kayak after-hour gitu-gitu ya terlalu bersada sensi ya di bawah ada tuh lu pernah dateng gak sih kayak kayak apa namanya sosok jadi orang biasa gitu ke after-hour ngajak orang adu ayo let's go tiba-tiba lu jago tak tok 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 gitu enggak, udah bukan di level Dihar iya, tapi juga udah dikenal Mbak Angel silahkan iya, pakai kumis-kumisan misalnya prank ya iya, biasanya kalau misalnya lagi ke jalan-jalan gitu main aja tinggal ada meja gitu ya hmm lu pernah ngalah gak? di dalaman lagi begitu jago juga nih pernah gak? pernah lah soalnya kan kayak misalnya gue main di flores gitu ya waktu itu lagi ke mau mere terus ada biliar, biliar, tau kan biliar meja kecil yang kayak gitu-gitu terus coba main main gitu misalnya fight atau kayak semacam taroan gitu lah tapi mereka kan lebih kenal medannya medannya 7 feet ya misalnya 7 feet atau enggak ada yang 6 feet namanya tuh bola baso kalau gudu-gudu tuh apa snorkel apa? smoker snoker snoker menyelem jagoannya sulifan itu tau udah googling lu sebelum kesini iya kan? iya eh snoker tuh apa ya? snoker yang meja yang gede banget yang boleh kecil boleh kecil boleh kecil yang meja gede banget boleh merah semua karpetnya warna hijau bedanya apa ya? peraturan bedanya apa ya? beda-beda jadi biliar ada 3 divisi yang pertama karom nah ini gua udah tau namanya nih karom karom itu yang meja yang gak ada lubangnya terus? yang mainnya kayak bolanya 3 gitu loh terus kayak di karambol gitu oh kayak karambol kayak semacam gitu terus yang kedua snoker snoker meja gede banget 12 feet terus terakhir pool yang paling umum pool iya tapi bisa semua sih kalau snoker lebih susah dong lumayan lumayan tapi bolanya kan lebih kecil bawaan bola kan? maksud bukan bola hebat hebat 12 feet 12 kaki kalau snoker dia mainnya pake points gitu masukin merah dulu abis itu yang color merah color terus setiap bola yang warna-warni poinnya beda tapi paling bergensi yang pool gak juga sih paling umum? iya di SEA Games pool gak juga tergantung negaranya ada yang kuatnya di snoker ada yang kuatnya di karom gitu bisa tergantung koloninya ya kalau misalnya kayak contohnya kalau di SEA Games ya kalau SEA Games tuh kayak misalnya Singapura Thailand Malaysia British colonis apa lagi sih? eh Hongkong? Hongkong ya ndak itu itu East Asia iya ini South East Asia yang Asia Tenggara oh iya pokoknya itulah gitu itu mereka pasti kuat di snokernya karena jajahan dari karena culturenya banyak yang di snoker terus kayak tapi kalau Vietnam mereka kuat di karomnya karena rancis kan? rancis iya gua gak tau tuh mainan karom kayak gimana tuh caranya maksudnya mejanya gak ada bunderan eh gak ada bolongannya dia mukulnya bola lain kan? cuma tektok tektok gitu kan? misalnya kuning putih sama merah bolanya cuma tiga cuma bolanya gede lebih gede gitu lebih berat gitu terus mejanya mejanya pake heater kok pake panas pemanas? pemanas buat teman? lebih licin nah trickshot trickshot banyak tuh yang di karom oh justru di trickshot kategori itu ya? enggak ada juga nih tuh di setiap setiap divisinya ada trickshotnya cuma yang kalo karom tuh lumayan seru sih ngeliatnya soalnya bolanya kayak spinnya kan gila-gilaan tuh bisa muter sana muter sini gitu boleh gue liat tuh nari-nari gitu tapi meja disini di Indonesia gak ada ya? kerem tuh ada ada kok kompetisi karom disini ada gak? ada gak disini gitu? ada gak di Indonesia kompetisi karom? ada biasanya ada nomornya tuh di jurnas atau nggak di pon tapi kalo yang juaraan terbukanya gitu jarang sih kurang emang kurang populer sih? kurang umum ya jadi lebih liat itu kan merupakan olahraga yang tidak kontak fisik ya jadi mungkin kalo gue liat di TV emang cukup serius terus gak boleh digunain terus fokus tapi pernah gak ada satu pertandingan yang lo ribut sama pesertanya? berantem kalo di kompetisi kan pasti ada drama ya? atau celah-celahan gitu cuman kalo di cewek dari yang gue liat sih kayaknya kalo turnamen gak ada cewek gak terlalu drama gitu yang cowok justru malah banyak ribut oh iya biasa ribut? gak pernah liat tuh gue ada aja misalnya kayak contohnya nih misalnya fall kan kalo turnamen terbuka turnamen gede gitu kan pasti ada refereenya ya? atau ada pengawas kan? misalnya udah tetep ada referee ada apa tapi kayak misalnya fall dibilang gak ya biasanya fall tuh gimana? oh berarti debat-debat kayak main bola juga? iya ada juga ya? biasanya fall tuh gimana? kayak nyentuh bola misalnya kalo di snooker gak ada sih kalo di pool ya misalnya lo ambil ban dulu gitu terus misalnya mau kena object ball gitu terus kalo misalnya udah habis kena ban terus kena object ballnya salah satu bola di atas meja itu harus kena ban harus nyentuh ban lagi habis kontak gitu aku baru tau gue nah itu yang biasanya jadi masalah sih kadang tapi kalo misalnya yang udah pengalaman sih biasanya manggil pengawas jadi kan untuk di awasin gitu di cek jadi kalo jadi pemain bilyar yang tipe-tipe curang lawannya melengkos gini gue yakin gue yakin itu apa nih? itu apa nih? ada kan? ada ada ini pernah kejadian gitu? mungkin kalo di level sebenernya ada aja sih nasional mah udah enggak ya kan ada karena biasanya kan ada refl eh boleh gak misalnya lawan nih lagi mau muko udah serius gak gini? uff 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 pas mau gini uff uff kan uff kong uff atau uff 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 upp uff uff Tuk sih. Karena nggak ini kan. Adrenalin ya? Ya pemainnya aja gitu. Ya mungkin kita yang ngerti atau nggak yang sumpah barunya. Atau pemainnya lagi memukul, kita udah bilang, Aduh Nina, boleh aja kemana ini ya? Aku mau ngerti kemana ini ya? Aduh, 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 bingung gitu. Masa komen lagi, komen lagi. Gak boleh gitu. Gak boleh. 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 Ada yang ini, ada yang lucu. Saking nggak tahu fokusnya atau saking hilangnya kali ya. Ada pemain tuh yang duduk nungguin. Misalkan lu main gitu. Terus gue duduk ini kan. Duduk nungguin kan. Terus itu tidur. Tidur? Ya ada. Ada tuh kayak gitu. Wih, pertandingan resmi. Terus, akhirnya gimana? Banguin. Begadang kali ya? Jangan, jangan, jangan. Tidur sahur atau gimana ya? Ini saking hilangnya kali ya. Terlalu gimana ya kan? Tapi kalau lawannya sakit gimana ya? Misalnya batuk-batuk. Kan gak boleh berbicara? Kalau yang jurus-jurus gitu banyak sih. Maksudnya... Maksudnya... Maksudnya kayaknya akal-akalan juga ya misalnya. Ada sih, ada. Jadi gini. Tapi kalau di Tournament Pro udah gak ada tau kayak. Iya lah. Tapi kan batuk gak bisa dihindari sakit. Kalau bisa ketamaan. Kalau batuk-batuk aja. Cuma biasanya kita nahan sih. Gak kayaknya udah tau mannernya juga gitu. Kalau bersin, tiba-tiba bersin. What time? Bangkis. Bagus deh. Masih aja deh gini ya. Musuhnya mau gini deh. Oh shoo! Gitu. Enggak. Enggak, lu lagi kenapa sih dulu. Gimana begini sih? Enggak, lu efektif. Kaga. Karena udah tripod, tuh. Dibawah. Udah tripod. Pegel. 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 Pegel tau kalau gini. Kalau gini kan enggak? Enggak, udah jangan. Jangan gituin. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pemain biliar yang... Yang tarkaman biasanya. Yang mati. Yang mati. Yang mati biasanya. Lu pas mukul, lu belum pukul, lu udah ganti gaya gitu. Udah bangun. Udah bangun gitu kan. Nah itu bakal melenceng. Gak boleh. Gak boleh. Maksudnya kan ada basicnya kan? Ada kuda-kudanya juga. Oh jadi pas mukul, lu harus habisin dulu tuh. Iya, still. Udah gak boleh tarik ya? Stik ya? Kalau dipukul gini aja. Iya. 2 menit lah gitu, Pak. Gitu. 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 Masa tidur di situ? Gitu. Injil pernah gak? Ada yang kesel. Hah, terak! Iya. Tapi sebelum petang gak hidup. Sikus lagi. Ada sih. Ada sih. Ada sih. Bangin cue sih biasanya. Bangin cue. Bangin cue. Ada yang kesel. Waktu itu kejadian tuh di Samarinda. Pemain Singapura ya. Dia ketok ke meja. Terus sticknya gak langsung patah. Tapi break gitu. Nah posisi udah kalah dia? Enggak, dia kesel aja kali mungkin. Soalnya waktu itu tandingnya. Kok gak salah final deh lawan Indonesia. Berarti pelanggaran dong itu dia? Iya kayaknya. Sebenernya sih. Cuman kan disini belum terlalu pro banget gitu ya. Dan itu harus siang ya. Kalau malem gak mungkin dong. Karena ngantuk kan. Konsentrasi ya. Enggak. Enggak juga. Lucunya main biliar itu kan. Karena kan indoor ya. Jadi lu bisa main kapan aja kan. Sebenernya banyak main biliar itu lebih kayak night owls ya. Gerti gak? Oh. Gerti gak? Kita kayak banyak hidupnya itu di sore ke malem. Burung hantu. Lifestyle nya begitu. Yang. Dari luarnya mungkin ya. Sebenernya gak juga sih. Kalau misalnya lu ada di jalur prestasi kayak misalnya jadi atlet. Pasti kan lebih tahu juga. Cuman kayak culture biliar emang lebih banyak hidupnya itu sore ke malem. Iya. Jadi pertandingan malam ada? Ada. Ya justru. Di Jerman ada turnamen. Turnamennya midnight. Jum 12. Gak ada dong dong. Nunggu sahur. Kayak sarung. Kasi itu sempet kopi, jedu kopi. Masa-masa sih. Masa-masa sih. Masa-masa sih. Tapi kalau misalnya minum gak boleh ya? Minum apa? Misalnya lagi mukul terus minum air biasa. Boleh? Boleh. Lagi mukul minum. Gak lagi pertandingan. Oh boleh lah. Minum air putih boleh. Boleh lah. Kalau pertandingan resmi gak boleh ya? Kalau tergantung. Kalau misalnya masuknya kayak ke multi event gitu. Kan bisa-bisa aja. Kayak bir gitu kan sebenernya bisa ya. Cuma kan ada kadarnya gitu. Boleh. Boleh. Boleh aja. Pak. Oh dia gak bisa ikut. Bukan. Bukan gak boleh sih sebenernya. Cuma biasanya ya. Kalau misalkan malah fokus karena minum bisa aja ya. Gak apa-apa ya. Sebenernya. Tergantung turnamen ya. Tergantung event ya. Oh tergantung turnamen ya. Kalau event multi event gitu. Kan kalau kayak gitu itu ada dopingnya. Masuk. Gines. Masuk. Masuk. Doping. Iya. Doping apaan tuh. Dengar ada doping-dopingnya tuh. Ya bisa fokus kan Pak. Kan itu. Iya. Kalau yang mukul dari belakang gitu. Apa sih tuh ya. Backhand. Iya. Buat abisi. Gini. Kalau misalnya posisinya dia ada di. Kalau yang backhand. Gue right handed. Kalau misalnya begini ya. Berarti di posisi. Cue bongnya ada lagi. Iya. Banyak P. Abis itu gue gak ngerti. Duh. Kecuali ada yang dua ini. Kalau ada yang bisa kidal juga. Nah kalau gini apa nih. Masih. Masih. Masih atau gak. Masih atau gak. Masih atau gak. Namanya P.I.K. Masih atau gak. Namanya P.I.K. P.I.K. Stiknya beda ya. Sama. Itu ada stik yang ujungnya ada gini. Itu apa sih. Ada besinya. Rusak. Rusak. Namanya mechanical bridge. Tapi rest. Ya atau rest. Boleh. Boleh. Boleh dong. Karena kan. Kalau kejauhan. Kalau bola yang jauh pakai itu penyangga kan. Ya. Kalau bola yang jauh. Ya ke Meja Solo lah. Enggak ada juga ya. Anglenya gak dapet Pak. Ya gak? Tuh. Jujur. Gue di party itu. Gue suka tuh buat gaya-gayaan tuh. Ambil di kolong. Kalau pro tapi diambilin. Ya bener. Terus sosok jongkok begini ngeker. Ya sama aja. Kalau udah yang ikut Pak. Beda ya. Gini-gininya lama. Gini-gininya lama. Cuk. 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 Kenapa itu. Sebenarnya bahasanya asli cok. Oh cok. Ike kapur kan. Ike kapur. Cok. Dibilangnya cok. Warna biru. Kenapa warna biru ya. Macem-macem warna wani kok. Kenapa warna wani? Kenapa ya. Kalau misalkan. Pemain pro gitu. Kalau misalkan di habis mukul. Sticknya selalu diandukin. Apa segala macem. Lengket. Lengket. Lengket malahan ya. Padahal kalau main Tarkam. Justru. Anduknya di bedakin kan. Biasanya kan. Bisa. Gue masih pake bedak. Sedikit. Buat pelicin sebenernya sih. Oh di sini. Ya bisa ditaruh di stick. Atau bisa di taruh di sini. Gemuk aja gemuk. Gemuk panger gitu gak bu. Kan tapi licin banget deh. Memang. Secara teori bener gak bisa? Iya. Lengket. Malah kelicinan dong. Gak jangan juga. Lengket. Sejarah dari mana filosofinya secara kostum formil. Ada besi kupu-kupu. Ada rompi. Ada rompi. Dari mana Tijel? Dari. Eropa sih. Kayaknya. Soalnya kan biliar aslinya dari. Dari mana sih? Belgia ya. Belgia tuh Perancis gitu. Kan yang main kan Aristokrat. Gitu. Gitu. Awalnya tuh bangsawan-bangsawan yang main. Jadi kebawah tuh pusatnya pake rompi. Gitu-gitu. Tapi kalo misalnya pake rompi nih. Tapi gak pake daleman kulit terus. Keli kulit gitu. Kayak buat striptease anjing. Tapi tuh pake nasi kupu-kupu. Aneh anjing. Gak pake kupu-kupu. Gak pake kupu-kupu. Gak pake kupu-kupu. Gitu. Gitu. Badan aja udah rompi. Badan si kupu-kupu. Dateng aja gitu. Sampai hai. Andai anjing. Kayak bachelor-batch bachelor cowok panggilan ya kan. Tapi gak boleh? Eh boleh gak? Kayak ada standartnya. Wow. Ada dress code-nya biasanya. Gila gila. Masa unggih. Kalau yang dress code-nya gitu tuh dress code A. Maksudnya? Yang pake vest, pake dasi kupu-kupu. Kategori itu ya? Tergantung. Tergantung eventnya. Emang ada yang pake baju biasa juga? Ada yang pake. Baju awal ya? Boleh. Boleh. Ada tuh kode C ya. Biasanya kayak home turnamen. Atau gak turnamen yang kecil-kecil gitu. Beju. Yang sering sih. Beju. Beju. Gak tau gak bisa. Kalau misalkan gue nonton-nonton di Youtube gitu. Tarkaman-tarkaman Filipina tuh gila-gila ya. Gila. Gila-gila ya. Mereka culture-nya kuat banget sih ya. Filipina ya. Untuk bilyard-nya ya. Dan yang si siapa Reyes Reyes itu juga ikut main juga tuh di Tarkaman gitu. Oh yang kayak main di Pakeo ya? Iya bener. Iya bener. Iya. Itu top juga nih tuh. Oh dia menang mulu tuh ya. Evan Reyes. Jago gak turnjil dia? Jago. Legend sih. Udah legend itu. Udah tua tapi gak ya? Masih masih main. Oh masih mulai kan? Udah. 36. Eh gak sih gocok. Eh tapi bilyard berarti gak ada batas umur? Enggak. Wah keren. Enak ya. Meja builder tuh harga berapa sinyal? Tergantung. 30 juta ada? Ada. 10 juta juga ada. 10 juta juga ada. 10 juta juga ada. Paling mahal? Paling mahal. Cepe. Lebih dong. Lebih dong. Lebih dong cepe. 200 gitu. Karpetnya jadi dari. Dan bolanya pasti masuk. Jadi gak mungkin kalah. Karpetnya ngehun-mihun. Enak tuh mukulnya. Gak seret. Yang tebal. Karpetnya ngehun. Karpetnya ngehun. Rumah ada meja bilyard. Telak orang kaya udah. Bener gak? Iya iya. Orang kaya lama. Orang kaya lama bisa orang kaya lama. Terusnya bilyard ding dong udah pasangannya tuh. Pinball. Pinball. Apa? Dart. Dart. Gak arti ya. Gak arti ya. Oh 10 juta ada ya 10 juta? Ada. Lo di rumah ada aja? Gak ada. Latiannya di tempat, di pool room aja gitu. Gak arti ya. Kalau tempat restoran enak buat gitu-gitu di mana? Ya MekD lah. Mada tuh MekD. Apapun bilyard tempat restoran. Seluncuran ada di MekD. After hour sih masih. Iya. Brewworks ada kan? Brewworks ada kan? Brewworks. Oh Q ya? Q bilyar gak usah. Eh itu bawanya. Yang Q iya. Lo biasanya dimana kalo main? Di pool mana? Latihannya sih di BPA. Di pasar baru. BPA tuh masih lu gayanya. Tapi tergantung. Tergantung lagi ada program dimana gitu. Pindah-pindah sih. Lo bawa stick sendiri dong? Bawa. Bawa. Pake tasnya kayak tas-tas arsitek tuh yang panjang belakang. Ya karena dia bisa diputer sticknya. Antara depan sama itu terpisah. Ada baut. Susah tuh. Susah tuh. Mau lo tau? Tau lah. Predator. Kenapa harus ada baut ya? Emang full full? Ada. Snooker. Snooker biasanya one piece. Snooker panjang gitu dia. Tapi lebih tipis. Ini one piece tuh. Itu bagiannya cuma dua doang ya? Ada yang tiga gak? Ada. Bautannya ada? Ada. Biasanya junkie atau gak jump break. Lapan jadi lama aja. Ngeraket dulu. Ada lapan piece. Ngeraket dulu. Ngeraket dulu. Ngeraket dulu. Kedua-duat billiard tuh identik gangster. Film gangster. Ii. Video clip Michael Jackson beat itu di meja billiard. Udah pernah gak jelak. Lagi main di lampu ke. Interogasi ada bawa bapak gini. Bagus ya. Dan nikah kamu lawan saya. Pertama, bukanya gelap. Padahal tenang dulu. Lama-lama baru kuadah. Biasanya ininya meja bilyar, kayak remang-remang Iya, remang-remang Nantangin lo tiba-tiba gitu pernah Tapi ya bilyar tuh semuanya kayaknya remang-remang deh Dia fokus lampunya cuma ke meja ya Tergantung-tergantung bilyarnya sih Kalau bilyar koinan gitu Masih ada emang bilyar koinan Masih Masih doang Kemarin gue ke Bogor dari satu tempat Gue suka sih soalnya dia Gue akhirnya jadi main bar table Meja seven feet, seven foot tuh bar table Kayak meja kecil kan Terus gue suka main disitu padahal buset Udah smoky dan segalanya Tapi gue suka soalnya lampunya tuh Lampu yang bar table itu bener-bener kayak ke meja banget gitu Gatau gue sukanya sih Oh terang banget Segini udah? Meja itu masih segini? Biasa aja maksudnya kayak gitu dah Boleh gak gitu? Ini meja Lampunya disini boleh gak? Hah? Ini meja lampunya disini boleh gak gak boleh? Sedeket itu? Iya gak bisa ya? Ada standar tingginya sih Ada standar tingginya sih Lagipula lu kan biasanya abis begini juga stick lu ke atas Gak langsung tuh Gak meja tuh ada matalang disini Gitu kelap kulit Kelap kulit Laster 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 Ada galis bau Meriah banget anjing Tapi identik kalo misalkan kita jaman kecil ya Jaman dulu ya Bilian itu kenapa sama orang tua kita kayak bandel gitu ya? Gitu Karena itu satu mainnya malem Iya Identik mungkin secara lifestyle ada minuman keras Oh Atau cahaya-cahaya yang roh mini yang catat-catat Spore girl Kayak gitu Soalnya dulu sebelum yang 9 feet Kan identiknya sama biliar koinan kan? Nah itu tuh cekian ya Yang judi gitu ya Eh kalo judi cekian gimana maksudnya? Biliar? Lu dapet kartu berapa? Lu harus masukin nomor itu Misalnya lu ada salah satunya di kartu 5 nih Lu masukin bola 5 Teg Kartu lu buang Tapi si bolanya dinaikin lagi gitu Oh Kalo judi dia emang Iya bener-bener Thank you Iya Tapi ada juga yang Eh makanya maksudnya kalo misalnya masuknya ke Jalur prestasi ya Jadinya jadi sports kan Gitu Tapi ya lifestyle-nya ya Ya nggak bisa dipungkiri juga Maksudnya kuat disitu juga sih Kejurnas ada nggak ya? Kejurnas Enggak Itu nomor pertandingannya nggak ada Itu street Tarkam Ceki Ceki game Ceki cup Ceki cup Ceki cup Bagus tuh Main cekian anjing Jadi main tutup-tutupan itu tuh Iya 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 Tapi kan Main snook-snookan Nah gue kasih tau lagi nih ilmu baru nih Snook 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 itu jadi Ketika kita main bola 8 Misalkan lo dapet bola solid nih Gue nggak ngasih Maksudnya? Gue kasih bola snook nih Solid itu apa? Solid itu yang nggak belang Hah bedanya apa? Bola bawah itu Satu sampai sembilan itu kan solid Warnanya full Eh satu sampai lapan Sembilan udah mulai itu kuning putih Belas Itu belang Ada putihnya ada warnanya gitu kan Solid Ya ampun lu Bola biliar ada berapa? Sembilan? 15 15 gila Hah? 15 bang Makanya Ada dua kategori kan Lu mau main Bola 8 apa Itu Ya kalau bola 9 ya Bola 9 Bola 9 Oh udah 15 Dari situ aja Itu salah tadi Kok banyak banget? Kan ada men Bola 15 juga ada nil ya Ada kan? Namanya rotation Kejurnal tapi nggak 15 tuh Udah lama sih nggak ada Eh ada 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 kalau nggak salah Porn ada kok kemarin Rotation Ada Ada single double juga Sama Peraturannya Bola 8 ya Tapi 9 Yang masukin menang Itu 9 Itu sama Kalau 9 Bola 9 masuk menang langsung Enggak Kalau itu dihitung dulu Kalau bola 15 Kalau nggak salah ya Benar nggak dihitung ya Poin-poin bolanya gitu Oh Bener Dia suka main Dia suka main Dia suka main Dia lebih ke judi Dia lebih fokus ke judinya Bukan judinya Bukan judinya Bukan sportnya judi Lebih keangka Jalur judi Jalur judi Prestasi judi Iya gitu deh Pokoknya Hasling dong Hasling Gitu Enggak lah Hustler Jadi hustler 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 Hustling Iya Bekerja keras buat Iya Bekerja keras Tapi nggak sih Kebanyakan masih Main judinya lewat kolong Yang kayak gitu-gitu lah Judi-judi kolong gitu Maksudnya Traptir Gue kalah lewat kolong gitu Jalan Gitu Gitu Jaman dulu kan gitu kan Gitu Eh tapi dia dulu rambutnya pendeknya Makanya pas tetap Gondrong juga nih Angel Dulu pendek banget lu Dan nggak pernah panjang kan lu kan Pernah sih Kenalan Kayak gue kan pendeknya Masa maksimal sebahu Eh ini bahu kan Eh bener gak SMA Ria Wicaksono Naksir sama dia Tapi ditolak sama lu Bener gak Ria Wicaksono Pramors BKR BKR Iya Katanya pernah nembak lu Atau naksir sama lu Tapi ditolak sama lu Bener gak? Iya Iya Siapa aja selain dia Gitu Kenapa? Lu aja gak mau Gak suka aja Gak suka aja Gak suka kan hape Gak apa hape Emang bukanya selera aja Kok lu jahat gitu? Gak kok jahat kan Nanya ini faktanya Bener apa enggak gitu Tapi pernah tuh Dinembak Nembak apa suka doang Atau gimana Lupa gue Soalnya dulu kan sekelas Oh Sekelas tiga Tapi masih berhubungan gak? Masih follow-followan gitu Enggak lupa gue juga Enggak sih kayaknya Kayaknya enggak deh Dia udah jadi Penyiar radio sekarang Ya terakhir ditemukan sama lu juga ya Kejutan kan Yang di hardtruck Iya iya Kayak rambors tapi Kita pernah ngundang dia di hardtruck Bener Iya Iya lu sama Rio Eh Rio kangen gak? Untuk ketemu Aduh Aduh Ama Iba atau pacaran ama Iba? Pernah Oh Banyak sih emang Kalau skor-skoran mah pacar mantan banyak nih Angkatan kita siapa ya? Eh ada angkatan kita Ada Popo ya siapa? Popo kan tuh Popo tuh siapa lagi? Gak tau lupa Gareng 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 gare Udah masuk fashion aja ya? Udah masuk fashion aja ya? Udah masuk dia Dia berapa kali ke rumah gua kok mainnya setiap budi ya? Dia ajak Iba ga masalah? Angel gue atau Angel siapa nih? Angel lu Dia ajak Iba apa siapa gitu? Iya pernah, berapa kali? Anjir lupa deh mantannya lupa Apapun seminggu itu? Enggak putusnya kedape Tapi udah sempet, maksudnya nonton bioskop dong Nonton bioskop sempet Enggak kemarin Vanna Kemarin sama Vanna Vanna kayak ngomongin Dia kayak bilang Gua juga baru inget Dia bilang Kayak pacaran dia seminggu Tapi Pertang hari pertama, kedua Terus hari ketiga si Popo nya ngintil Terus lu malah bentak dia Lu bilang, lu ngapa sih ngikutin-ngutin gue? Emang gitu? Terus gua kayak Masih sih? Emang gitu Van? Iya lu emang gitu Betul kalo pacaran galak gitu Angel? Enggak juga Pusop lu Gak Jadi TNI Gak juga Gak juga komando Masa sih Komando Pocok-pocok Kau tidak senjata gak? Aduh Siapa lagi Siapa lagi Siapa lagi? Gak tau Paskal Paskal kenal Tanggo Banyak yang kayak gini Gak juga lah Gak tau Itu di dua Masing-masing angkatan Gak juga Gak tapi kalo pacaran sama lu Berarti lu akan dominasi gitu ya? Apakah selalu aja gitu? Jelas dominasi lu deh Masih? Kok gitu? Gak tau gak? Kita nanya bener gak? Kok dijudge gitu? Soalnya kan Kesian loh Popo nangis loh Iya Sampai sekarang Kamernya ketemu gue Iya kan? Gak terima tuh kok Popo basket Masih lagi bandi basket pagu Pas gue Blokan Blok Bisa jadi juga basket lagi Biar tiup Aduh Ini Popo Paskal tuh dua tuh Gak tau gak? Angkatan gak? Vito gak? Enggak Enggak Sih Ragu Ragu Angkatan lu? Berapa orang? Gak tau Lupa Angkatan berapa? 2002 Oh 2002? Ada gak 2002? Engis 2003 itu Engis 2003 Engis 2003? Enggak Angel ini berarti setahun dibawah kita Aslinya kan? Sebenernya Lulusnya tapi 2003 84 deh 84 nih Gak naik 2003 Tadi yang disebut tuh mantan empat tuh Yang disebut Tapi lebih dari ini kayaknya ya Lebih lah SMA 3 Kakak kelas? Awi Tanggau Tanggau tuh apa sih? Tanggau tuh apa sih? Enggak ada Wover Wover Kita kan di endorse Wover tanggal Awi Sempet Bama enggak? Enggak lah Adeknya ya? Iya kan? Kalau adeknya masih gila sekarang? Enggak gila Udah enggak? Enggak lah Gua terakhir gua ketemu iba katanya Enggak Adeknya Bama Chandra Ya Chandra ngenges kan? Enges justru Iya Siapa yang adeknya Bama juga yang cewek? Enggak ada Adeknya Adeknya Enggak bukan Enggak Bukan Bukan Kalau pacaran sama lu tuh gimana? Lu marahin cowoknya terus Gimana? Lu Popo kan enggak lah Enggak apa sih lu ketukutan gitu Enggak Jadi kalau pacaran keruti banget Eh ini dia bawa steak binante Pak Po Indomie itu ya Kemudian saya Saya Kan saya tegas Po Po seminggu kasihan lu Kasian Ini sempet Wah parah lu Sempet Sempet pake sepatu kanan dua-duanya Sempet pas lagi tari basket Mau free throw Gaya gini Eh salah salah Asap begini lah Asap begini Gini 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 Eh salah salah Awi Udah lima tuh Iya Awi Awi lama sama Awi? Lupa gue Moris? Enggak Moris kan kaya Popo kan? Iya Enggak Tapi kalau dia tipinya Dia enggak tau ya bener apa enggak Tapi kalau tipinya Harus dia naksir dulu banget sama cowoknya Gitu ya? Iya Kalau setengah-setengah cowoknya musah banget Kayaknya Berat Berat tuh Harusnya udah naksir dulu Naksir banget dulu Baru jadi Kalau mau didekatin segimana juga Pasti ada dong Orang naksir banget sama lu Dekatin berapa yang lama Tetep aja lu gak suka Ada kan? Jadi gimana Karakter cowok yang lu suka deh Iya Kan sekarang Yang ngejar banget Kayaknya lu gak eh Musian Enggak juga Karena udah umur segini ya Ya gak sih Nyariin jelas-jelas aja lah ya Oh tuh yang jelas Yang penting Mau lu apa nih Ke gua gitu kan Kalau mau dekat mau nyapai Ke depan yang kita gimana gitu Iya kita berada setahun Sama kayak Wanda Wanda juga sekarang ya Oh Wah tapi mau nikah Kapan? Gue gue di Februari lah ya Semoga lancar Semoga lancar Semoga lancar Semoga lancar Lu? Gue nanti ya sorean lah Punya pacarnya tuh Ada Ada Pacar ada Sorean lah Masa kawin kayak Apaan gitu Kayak punya walaupun futsal ya Sorean Sorean Angel nih gila nih Angel biliar Tapi dia salah satu primadona di Adek-adek kelas kita ya Iya Iya Paling beda sebenernya ya Paling cuai Dia paling cuai Dan kayaknya kan Centil-centil gimana Emangnya Sof panjang dia nih Hah? Engga 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 Bukan panjang full Maksud gue gede Engga Engga Tapi dia kosakinya pendek Engga panjang Bener gak? Segini Jadi yang lain pada ngetrend segini Dia segini nih Engga juga sih Engga juga ya Engga emang sih Yang kanan panjang Kunci lu pendek Harus bener Ini bener Oh iya bener Di atas lang Di atas lang Iya iya bener Gue inget kan Lo ikut eskola sih duk Apa ya? Gak terlalu sih Awal-awal doang kan Kayak ikut-ikut apa Apa namanya? Baseball Sofball ya. Abis itu enggak sih. Soalnya udah langsung biliar. Biliar. Difokus dia. Dari saya emang kan pulang sekolah berarti langsung. Enggak pulang sekolah. Kan dulu. Kan cabut. Ya cabut juga. Terus sama kalau pas Felix mau nutup pager itu loh. Pasti kan gue ngumpet di belakang pistoles gitu. Nunggu. Nunggu ditutup. Biar niat. Eh dia telat. Terus gue kan gampang banget ya di ajak cabut. Ketemu di tengah jalan juga. Ikut. Lu cabutnya kemana bisa? Selain ke biliar dulu. Puncak? Atau paling apa ya? Lembang. Semuanya parkit. 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 Lembang. Lu emang sekolah? Sekolah gue. Justru kan sering kita bahas apa ya? Kita malah pilih cabutnya tuh cabut. Tapi di sekolah. Karena kita suka mainnya. Ke kantin. Gue akan cabut. Gue berapa kali lah dihitung jari lah cabut lah. Kalau gak rame-rame, kalau gak ngaduh PS. Udah itu doang. Lu bukannya yang... Gue jarang cabut lah. Kan gue akademis ya. Maksudnya ngejarin akademis. Dia pacaran terus sama Angel. Iya. Dia aja cabut. Gue nyenggak. Kan gue sempet bilang ini. Saya memilih pelajaran dibanding kamu. Masih. Udah saya kantor. Bener. Terus punggul-punggul belakang gini. Bravo, bravo. Kemaan api. Ini contoh murid ladang. Terus gue diarah. Kayak Ancelotti kemarin jalan champion. Gue sih emang ke akademis sih emang. Hah? Lebih ke akademis. Masa sih? Iya. Percaya gak? Tapi bener, kalau part yang bagian cabut gue pun lebih milih. Ketawa-ketawa di sekolah gue dibanding. Keluar. Parkir timun ngobrol di mobil. Bosen sih kalau gue. Iya. Maksudnya cabut kelas. Kita ke perpus. Kantin sih paling gak? Kantin. Tapi kan abis diserahat kan diserok. Serok gitu. Biasanya kan. Iya. Siapa namanya? Pak siapa? Pak Andreas? Enggak, Pak Malau. Malau. Eh, Felix meninggal. Iya. Pak Ucup. Pak Ucup. Felix ya meninggal. Kalau yang kenal deket sama Pak Ucup pasti. Dia berduka cita. Dia berduka cita. Gue yang justru ketemu Angel terakhir. Padahal waktu di tempat vana. Eh, sama Boboy. Iya kan? Tempat vana yang mana? Ini sekarang. Ini sekarang. Oh, di sekarang. Masa? Iya. Lu mau latihan ya? Lu mau latihan ya? Lu mau latihan ya? Oh, oh. Calistetik gitu ya? Iya. Soalnya kan kalau travel. Kan gue travelnya sendiri ya. Engkat-engkat barangnya kan berat banget ya. Oh itu ngaruh kepimpulan ya? Begel lah. Oh kalau lu ke tanding sendiri jalan lu? Oh gitu? Barang aja sama gue yuk. Ayo. Hehehe. Hehehe. Dia kayaknya positif muli ya? Kuat deh. Akademik. Hehehe. Dia positif-positif aja. Pokok aja di block sempet tadi. Kiritanya dia. Kok dia plus-plus aja sih? Semuanya dapet anjing. Hehehe. Ini bunganya gitu ya? Hehehe. Tapi kena. Ini begini. Dari gayanya udah begini. Udah beda. Seandainya itu bola masuk terus. Itu bakal jadi oke. Ayo. Coba nih. Lu praktekin ya. Kalau ketemu meja bilar. Enak gak mau klub begini? Pegel. Ya kan namanya cowok, mbak. Kalau pegel masuk. Udah. Udah perannya, mbak. Gini. Kalau ngetrik. Udahnya pake cincin aja yang ujungnya gini. Jadi gini. Ada cincin gitu. Gampang gak? Ya udah ngejol. Alat bantu gak boleh ya? Boleh sebenarnya. Gue rasa sih kayaknya boleh. Cuman kan lu gak bisa rasain. Oh iya. Kan ada rasain juga. Pake sentuhan kan. Eh tapi kata-kataan boleh ya sih? Kan kalau di basket kayaknya biasa ya? Iya. Trash talk. Trash talk. Tadi kan gue udah nanya tuh. Enggak kayaknya sih. Gak boleh. Dia emang hending banget, Dul. Di pertandingan itu tuh emang hending banget. Penonton gak ada lampunya. Oke misalnya hending nih. Gue lagi mikirin gimana yang ngeganggu konsentrasi lawan. Misalnya hending kan. Kita kan gak boleh bicara kan. Diem kan. Maksudnya lagi mukul. Kita di jumlah gini. Boleh gak? Sebenernya ada. Gak ada aja sih. Ada aja sih yang kayak gitu ya. Cuman. Biasanya. Kalau pemain udah tau kan. Karakter-karakter pemain atau lawannya yang suka ngejurus misalnya. Biasanya tuh udah tau tuh. Tapi. Biasanya udah tau juga. Handle-nya gimana. Boleh. Itu boleh kan. Tapi kan gak hendel besona gue juga. Berarti. Berarti gak mungkin ada selebrasi gini, Pak. Gak ada nih nih. Bisa, bisa. Ada juga. Ada juga tuh. Ada juga. Ada yang. Ada selebrasi juga ada ya. Ada. Maksudnya karakternya kan beda-beda ya. Paling parah yang setahu lu. Ngecegin lawan, ngeganggu senterasi lawan tuh gimana? Tapi jago dianya. Ada. Ada satu pemain notoriously. Kayak suka marah-marah gitu. Pernah denger gak Earl Strickland? Enggak. Ngerikan. Dia suka ngomel-ngomel tuh. Dari Amerika. Ada aja yang salah. Ada aja yang salah. Tapi jago. Tapi jago. Juara dunia. Oke. Nah jago ada isinya tuh. Wah karakternya emang gitu. Emang. Kayak. Angry man gitu. Ada aja yang salah. Amerikan sih. Pernah berantem gak pas standing? Berantem? Iya pokok-pukulan gitu. Di luar sih biasanya ya. Kalau udah pasti mainnya sih enggak. Empat parkir. Hmm. Lu gak pelajarin trik-trik shot gitu ya? Dikit. Dikit. Ada juga. Kalau trik shot tuh di nilai dari apa sih? Ada pertanyaannya kan? Ada. Keberhasilannya misalkan. Kalau di basket namanya horse pie. Sesimpel. Angel. Dia ngeluarin trik shot. Gue bisa ngikutin enggak? Gitu aja. Tapi bolanya harus masuk. Game of skill. Ya. Apa triknya berhasil gue ngikutin. Gitu kan? Sesimpel itu sih. Kalau di basket. Setak, setak. Setak. Tangan tuh harus siku. Gitu. Gitu. Gini. Ini harus gak boleh gini. Kok lu lucu sih? Gitu salah formnya. Gitu kan nih Katri? Gitu kok jadi lucu gitu ya? Jadi kayak cabai-cabai gimana gitu. 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 Oke. For an aja? Kandel-ondel gitu. Gitu. Ini keras Tapi gak gini Gitu. Santanya gak rusuk. Itu gininya ya. Ini nggak. Gitu kalo dia gak jelas ya? Kayaknya sensor motoriknya kenapa gitu. Orang abis ada yang gini terus aduh gimana ini tolong 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 Pernah gak kayak gitu? Gak ada Tapi ada yang lucu-lucu gak sih? Ada yang ngelawak-ngelawak sih, stick patah gitu Gak maksudnya ngelawak-ngelawak nih ya? Ada, ada lah, ada sih Exhibition match gitu, yang lucunya pasti ada aja Ada sih Selebriti yang jago siapa? Dulu Baim lumayan Baimu? Oh iya jago dia Bener-bener Di era itu Surang tuh udah ganteng Bilyar jago Kala itu ya Kala itu ya Kalau Itu bagi Kalau di luar negeri Selebriti yang emang hobinya nih bilyar Bilyar siapa ya? Kayaknya Arnold Arnold Siapa ya? Kalau sebuah luar Congli Congli Gak tau gue Congli Congli musuhnya itu kan? Vendem Vendem Yang gini kan, you are next Iya Ya Tapi paling gede Hadiah Di dunia Indonesia 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 Nggak Nggak terlalu sih 20 juta gitu palingnya Hah enggak banget gue ucap lebih cepet lebih-lebih buat individu iya 200 itu lebih-lebih-lebih dong bukan bonus loh Iya betapa money-nya kan oke lumayan 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 cuman ya masih masih kategorinya minor sports gitu bukan major jadi jarang kejuaraannya gitu ya jarang ada tapi kan earningsnya enggak ya bukan major sports kayak tenis golf basket apa gitu beda-beda nggak kayak lari ya kalau itu semua brand bisa bikin kayak 5k 10k misalnya bank apa bikin brand apa bikin itu biliar tuh bisa-bisa juga kejuaraan misalnya brand apa bisa dong Oh cuma tidak umum aja jadi secara exposure mungkin si sponsor lebih milih yang lebih umum lah bola tapi pada prakteknya semua boleh sponsorin boleh sih kemarin yang terakhir gue nonton videonya Angel itu yang Ciaro nih Ciaro nih Ciaro nih Ciaro nih yang orang partai itu ya Oh ya bener ya bener ya di Ainews ya di Ainews kenapa dia dia bikin cup gitu kejuaraan biliar nggak tahu boleh jadi nggak tahu Oh itu bukan gamenya bukannya itu kayak itu lagi ada event cewek di Ainews turnamen terus di kayak ada kayak ada bintang tamunya gitu main sama siapa berarti lu kalau ke meja biliar gitu lu petanteng-petanteng nggak lu 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 sombong itu sombong ini sombong kayak gitu kayak gitu kayak gue kalau jadi jago gitu ya makanya nggak dikasih kamu nggak dikasih jago gue nggak mau bayar meja kan tapi kalau kayak Angel gitu kalau tempat biliar gue rasa orang pada kenal lah dikasih main lah pasti iya nggak free gitu ya sebenarnya ada ada ini ada ketentuan kalau lu atlet nasional sebenarnya sih lu bisa bisa latihan dimana aja gitu ayo itu kayak gitu cuman kadang kan ya maksudnya gue ngebantu nge-support juga iya iya itu bagus nggak nggak selalu harus gratis juga gitu ya kalau misalnya mereka kasih gratis oke tapi kalau enggak ya main juga kan saling support ya nggak ada yang ketakutan tuh pas lu dateng enggak sih enggak sih enggak sempurna kena pke ketatangan musuhnya kung fuase tahu hahaha hahaha yuk, kususahkan dikapak dikapak sepi aja tiba-tiba sepi ding.. 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 ding... vem.. steven cow kalian bertiga nih? dari jam berapa? setengah jam sebelum maksudnya kayak terus gitu? seharian gitu? setiap hari...? kalau gitu ada syuting aja tapi temanya, kalau bisa kita pertemanan Nesema dulu gitu makanya wengjelnya musti diundang nih sebagai peraih medali emas si games dua kali perak pernah perak? lima perak eh iya lima perak perunggu dua atau tiga gitu eh kalau pas emas gitu pas lo di podium lo fotonya pas cium ini ga pedali ga jalan? apa gigit? gigit gigit boleh eh bisa gigit itu emang harus ya kayak gitu? engga itu selebrasi aja tapi lo ga ngelakuin sometimes ya kadang itu kayaknya suatu kebanggaan banget gigit tuh biar habis kayak ini mas loh sebenernya bukan pas pas emas ya emasnya tentu ya ini pas lagi Indonesia Raya sih oh itu kayak gimana banget ya kayaknya kita masuk gitu ke di benderanya iya jadi kayaknya gimana gitu bahwa negara patriotismenya iya berasa gitu gigit biasa gitu nendain mas asli apa engga ada kan debut ini masuk semua gitu kayak keliatan lebar banget ada bintan nasi ga? masuk bintan nasi maksudnya dimakan bercanda mulu makanya gua mau berhentiin nih acara bercanda mulu itu ga fokus gitu ga fokus di di pertanyaan-pertanyaan bercanda mulu itu indonesia raya internet nasi dan terus ini bukan mana digigit ya pas digigit itu coklat emas apa ga? jadi diprankin panitia apa tuh dulu yang coklat emas itu? iya coklat emas itu maksudnya coklat emas dolar 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 kok manis ya gitu kok kotek nih gitu deh kok emas eh ada-ada coklat ya ga ya ga pernah diprank gitu panitia ya engga dulu sih ini pertanyaannya emang aduh suka kadang-kadang ilmiah pertanyaannya jadi jadi total-total total Kalung medali tadi Ude perungu lima Ude gua tanya eh perak lima emas dua itu DC Games nggak? banyak kan lu ya? lumayan 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 sih medali pertama lu di umur berapa aja? tadi Ude 2007 2003 2007 sih games gila 2003 lu baru lulus setahun ya? eh belum baru lulus jadi kan gua masuk masuk DKI kayak digabung sama pelatdanya itu tahun 2002 terus ke jurnas pertama gua tahun 2003 gua emas wah oke sih makanya bokap eh maksudnya keluarga bokap gitu jadi ngeliat oh tadi kan ga ya ga sama sekali kan oh ada penolakan pertama iya banget lah penolakan gimana sampe dimarahin loh marahin marahin lah gua kuliah ga sih Jeb? ga sempet udah sempet daftar salah salah tempat sih kayaknya waktu itu gua udah daftar di UI ambil sasra Cina terus ga jadi gara-gara kan di depok terus gua liat dan sepelatnas kan sepelatnasnya di Senayan terus temen gua yang bantuin yang ngasih tau gitu dia baru bilang eh itu tuh di Alhazhar ternyata ada ya elah sasra Cina? ooo ga kuliah juga tapi akhirnya ga jadi kuliah belum sempet sih gua pengen sih cuman kalo belakangan bukan belakangan pas gua udah jadi atlet segala macem gitu gua interest di sport science sebenernya sport science tuh ngapain? belajar apaan? macem dong ya itu teknik-teknik di belakang meja yang perlu dipelajari kayak fisik lu segala macem stable manor stable manor stable manor ga stable manor atlet harus ada juga kayak contoh nih di sepak bola Eropa itu kan tahun 2000 ke atas dikuasai oleh Eropa sebelumnya Amerika Latin tuh Pak bener Brazil karena di Eropa menerapkan sport science VO2 max itu gimana biar tinggi oh itu iya bener-bener itu maksud gue sport science VO2 max itu ada batu VO2 max apa sih? daya tahan daya tahan wah sih tuh kalo misalnya di under berapa ga akan lulus makanya kalo lu ada transport pemain lu ada tes fisik tuh yang itu yang kabel-kabel nah itu lu ga bisa bohong ah sih banyak penyakit nih gopar asem urat kayaknya mandat ngolak bisa jadi ya oh gitu kayak lu mau beli mobil juga tes mesin sama baik soal itu iya kan bener kan? jauh lebih ke tenis gitu ya iya mempelajari apa lagi nih dari olahraga yang bisa di buat upgrade industri itu berarti gak cuma biliar doang loh semuanya general dulu harus general dulu dong oh mengobati injury ya kan? itu sport science gitu loh basket gampang ankle deh apa ya se-solusinya sport science oh nutrisi eh eh berarti kalo biliar tuh kayak sniper gak sih musnah napas ada sedikit ada sih sedikit ada tekniknya sih kayak gitu tapi sedikit kalo lu napas juga sedikit goreng aja gitu iya musnah napas kan kalo buku gak nahan gak nahan sih ada tekniknya sih kayak sebenernya sih napas kayak regular aja biasa gitu cuman ada 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 beberapa ada beberapa yang dipelajari gitu kayak contohnya apa? breathing tekniknya pas lagi mukul iya ada pas pas back swing gitu narik enggak nak cuman iya agak narik sedikit terus kayak ditahan tahan setengah gitu habis itu pas dilepas kayak nah sebenernya regular sih regular breathing aja masih gitu? cuman kita ada ada ininya soalnya biasanya karena kan kalo bilang kan biasanya tegang kan lu suka kayak nahan suka nahan napas kayak tinju kayak tinju psst kayak tinju psst 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 gak boleh gitu gitu tinju gimana tadi? tangannya psst makanya gitu gini dong kalo jadi kayak kayak nariknya pake idul gua bakal hah emang gitu kok joleknya kalo gue lumayan 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 kalo jadi lebih kepukulan coy tapi itu kayaknya ilmu standar pernapasan deh kalo kayak gitu kalo misalkan konsentrasi sih sebenernya ya bilir jelek keluarga konsentrasi oh berarti 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 mata minus gak boleh silinder gak bisa tuh susah lah bisa tapi kan pake cacamata boleh bukan pilo kan bisa tapi kalo yang pake cacamata biasanya lensanya agak lebih tinggi tuh dikit segini? eh eh boleh segini? gak segini kotaknya kan biasanya kalo normal segini dia agak diatasnya kalo pas begini iya tinggi diatasnya gitu emang ada cacamata yang gede gitu? ada ada frame nya helm lensanya ini pake helm aja helm tapi min helm beras enak tuh dipinjem temen wala gimana? pusing helm min pecah sih ya helm min pecah sih pusing ini ini padahal lu asik apaan ini? apaan ini? apaan ini? ada frame nya udah disansanya jadi gini lu gue temen matanya minus 20 sinder 5 di helm di kaca eh gue takut ditilak nih kayaknya bikin helm apaan ini? gimana nih? wala 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 sebelumnya aku jadi rambung